Intro Inilah video yang sempat viral di sosial media Saat salah satu keluarga yang terjaring razia hendak di gelandang ke kantor dina sosial Tampak seorang lelaki mendekat ke mobil dan berusaha naik Sejumlah petugas pun berusaha melarangnya Namun saat mobil berjalan pemuda itu pun mengejar Sejumlah warga di lokasi pun ikut terpanci mengejar mobil dinas tersebut Bahkan beberapa warga sempat melakukan aksi pelemparan hingga nyaris melukai petugas Kericuhan berlanjut saat beberapa keluarga mengejar sampai ke kantor dina sosial Mencegah aksi anarkis pihak dina sosial melalui kepala dinas kota Makassar Akhirnya membuat perjanjian di atas kertas bahwa tidak akan melakukan aksi mengemis di jalan Pihak dina sosial juga mencita baju badut ke 13 anak yang terjaring untuk diamankan PLT Kepala Dinas Sosial Kota Makassar membenarkan adanya kejadian pihak keluarga Yang mengejar mobil dinas hingga terlibat kericuhan di kantor dina sosial Lokasinya di jalan Ajiaksa Memang ada beberapa anak jalanan yang kami miliki, tertibukkan, menaikkan ke mobil Ada salah satu warga di sekitar lokasi penertiban yang mengaku bahwa anak yang ditertibukkan masih mempunyai hubungan keluarga Pihak dina sosial meminta kepada warga untuk tidak memberi uang kepada pengemis badut yang ada di jalan Dengan turunnya anak-anak ini ke jalan akan memberi dampak buruk kepada si anak Seperti sekolah terbengkalai, serta akan bertambah banyaknya anak-anak yang ikut mengemis Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, AI News melaporkan